Pemirsa fraksi Koalisi PAN, Demokrat, dan Golkar atau PANDEKAR menuntut adanya kejelasan terkait proyek dengan anggaran tahun jamak atau multi-years. Tuntutan ini muncul lantaran kurangnya koordinasi serta informasi terkait perkembangan proyek dari OPD terkait. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PANDEKAR DPRD Jember, Agusta Jakapurwana. Pria yang akrab di Sapa Agusta ini mengaku pihaknya belum menerima informasi apapun terkait proyek anggaran tahun jamak atau multi-years yang termasuk pengerjaan jalan digadang-gadang akan mulai berjalan akhir tahun 2021 ini. Di sisi lain, Agusta yang juga anggota Komisi CDPRD Jember menjelaskan pihaknya hanya dapat memperoleh informasi perkembangan proyek multi-year ini melalui komunikasi informal. Menurut Agusta, OPD terkait seperti PU Bina Marga dan unit layanan pengadaan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak DPRD, termasuk perkembangan proyek multi-years ini. Adanya komunikasi dan koordinasi intensif menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab DPRD kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pekerjaan multi-year sendiri di kami, di WB terutama, saya juga menjadi selain Ketua Fraksi Pandekar, saya juga anggota di Komisi C, kita tidak pernah diajak mengenai kapan jatah ini akan dilakukan, terus pemenang lelangnya itu siapa, terus teknis detailnya, bahan bakunya dari wala, segala macam itu kita tidak pernah dilibatkan. Tapi kalau ditanya, kalau kita tanya langsung kepada lalu masih dihijab, tapi secara kelembagaan itu tidak ada komunikasi langsung antara OPD terkait yang mengerjakan multi-years dengan Komisi C. Lebih lanjut, Agusta berharap agar Pemkap Jember melalui Diskom Info dapat memberikan akses informasi perkembangan proyek multi-years kepada publik yang dinilai sangat penting. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.